Selamat sore Pak Renhaar Selamat sore Niko Gimana Pak Renhaar hari ini kabarnya? Baik-baik, diutuhan Kesembukannya apa Pak selama ini? Wah, banyak baru selesai visitasi agritasi Prodi Bagaimana Pak hasilnya? Saya tidak tahu, belum tahu Saya berharap, berkat Tuhan tentunya Yang terbaik Amin, semoga yang terbaik untuk Prodi Biologi Mungkin kita mau masuk pertama nih Pak Sebelum kita masuk ke wawancara Pak Renhaar suka membaca? Ya, saya suka membaca Pak Renhaar suka membaca apa? Saya itu senang riset Selain karena saya dosen ya Harus baca-baca juga ya untuk mempersiapkan mata kuliah Tapi dalam riset itu perlu banyak baca ya Betul Tapi lebih khusus saya banyak baca paper-paper Tentunya paper-paper yang terkait dengan minat maupun riset saya Kalau Pak Renhaar sendiri minatnya kemana sih Pak? Saya itu senang sains ya, khususnya bioteknologi Jadi saya melakukan penelitian misalnya terkait dengan kesehatan maupun lingkungan Nah, kita mau masuk ke pertanyaannya Pak ya Mungkin konteksnya adalah sekarang kan kita sudah di dunia pendidikan 4.0 Dimana pendidikan itu kan sudah berkiringan dengan teknologi ya Pak ya Pak Renhaar sudah mengajar berapa lama Pak? Saya sudah mengajar dari tahun 2007 berarti sekitar 16 tahun 16 tahun Nah, menurut Pak Renhaar selama 16 tahun mengajar ini bagaimana sih perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan itu Pak? Saya pikir sangat-sangat pesat ya Dulu waktu saya kuliah walaupun di Jepang ya Cari literatur itu pergi ke perustakaan Buka buku ya Atau buka namanya kumpulan abstrak Baru kemudian cari bukunya Nah, kemudian berkembang Kita bisa searching di internet Kalau bidang saya terkait biologi itu ada namanya publikasi made line ya Jadi carinya tinggal masukin keywords, keluarlah abstrak-abstrak Kemudian kita bisa cari paper-paper yang kita inginkan Nah, sekarang lebih canggih lagi tentunya ya Kita banyak e-journal ataupun e-book yang kita bisa akses secara langsung Sangat pesat ya Dari perkembangan teknologi yang sangat pesat itu ya Pak ya Bagaimana sih seorang dosen, seorang mahasiswa Bagaimana kebutuhannya akan literasi informasi Pak? Sangat penting Karena literasi informasi terkait dengan keterampilan Untuk misalnya mengakses, mencari Kemudian mengevaluasi Dan menggunakan informasi yang sesuai, yang relevan dengan yang dicari Dan menyebarkannya Jadi perlu sekali Kalau untuk mahasiswa ya paling tidak untuk membuat laporan ya Dan tentunya nanti tugas akhir ya Selain juga kalau misalnya mereka melakukan presentasi Mereka tetap mencari informasi ya Yang akurat, yang reliable Mungkin kalau misalnya kita sebutkan Tapi mungkin saya sudah mendapatkan sedikitnya dari Parenhar tadi ya Ada kata kuncinya mungkin bagaimana mengakses, bagaimana mencari Nah mungkin dari Parenhar sendiri nih Konsep literasi informasi menurut Parenhar itu apa sih? Ya, secara umum ya Yang setahu saya Literasi informasi adalah Mengidentifikasi Menemukan Kemudian mengevaluasi Kemudian menggunakan informasi secara efektif ya Dan juga bertanggung jawab ya Kita sempat ngobrol juga Pak Sama Pak Richard Dari FLA Nah Pak Richard sempat mengungkapkan bahwa Dengan Yang ini benar terjadi Dengan adanya teknologi informasi yang ada saat ini Menyebabkan orang-orang itu lebih cengjung pragmatis Ya Pak ya Ada yang Ada yang gampang Ngapain kita yang susah Tinggal copy paste aja Ngapain sih kita harus nulis-nulis lagi Nah menurut Pak Reinhard sendiri nih Dengan adanya Teknologi seperti itu Dengan era pembelajaran yang saat ini Menggunakan Sudah banyak digital Menurut Bapak literasi informasi itu Dibutuhkan gak sih? Sangat dibutuhkan Kalau menurut Pak Richard Tadi Orang jadi gampang Itu kalau menurut saya Itu karena mereka gak punya keterampilan Jadi kalau orang terampil ya Kenapa harus kita Apa Misalnya meng-copy orang punya gitu ya Karena secara etika itu tidak baik Dan juga plagiarism ya Jadi kalau kita terampil Kita kerjain sendiri pasti gitu Nah jadi Mungkin betul Pak Richard bilang tadi ya Mungkin Dikarenakan Kurangnya Keterampilan Literasi informasi Jadi mungkin Kurang training Mungkin atau kurang pemahaman Dari Pak Renat sendiri Dengan Kemampuan yang Bapak miliki Mungkin dari pengalaman juga yang Bapak miliki Ada gak yang Bapak bisa bagikan Manfaat dari literasi informasi? Oh Kalau Sebagai dosen ya Saya melihat mahasiswa saya Mereka ikut Kompetisi Menulis Karya ilmiah Dan juga Program kreativitas mahasiswa Oh PKM ya Pak PKM Hal yang lain mereka Bisa menulis Apa Paper Ya Dan juga presentasi Ya Jadi Manfaatnya banyak sekali Dan ini Apa menjadi Apa istilahnya Portofolio bagi mereka Pengalaman CV Yang membuat mereka bisa Lebih gampang mencari Biasiswa Mencari sekolah Lagi Yang top Gitu ya Jadi Sangat bermanfaat ya Selain juga bisa Mengurangi Ataupun Menekan Mungkin Apa Angka plagiarism ya Saya pikir sangat bermanfaat Di kerembangan kami itu Kami membagi literasi informasi itu Ada enam Yang pertama itu mungkin adalah Ini Ini berkasi kebutuhan informasi Ya selanjutnya adalah penelusuran informasi Lalu ada evaluasi Ada juga analisis sintesis Dan terakhir itu kita Diseminasi informasi Menurut Pak Reinhardt Yang mana yang paling penting Semua penting Ya Kenapa Karena Kita harus menguasai Ataupun Terampil dalam literasi informasi Informasi Secara holistik Mungkin Kalau Kita bicara Prioritas Lebih baik mungkin kita Memperkenalkan Ataupun menguasai Bertahap lah Tapi semua yang harus dikuasai Tapi bertahap Kedalamannya Jadi mungkin untuk Mahasiswa tahun pertama Mereka sudah tahu semua Tapi Aplikasinya kan hanya untuk membuat laporan Ya praktikum Kemudian akan meningkat Untuk membuat Tugas yang Lebih berat lagi Kemudian terakhir Ya membuat Tentunya skripsi Tugas akhir Jadi Pemahamannya harus Semakin lebih dalam Tapi Harus Semuanya Diperkenalkan Dan dikuasai Jadi Tahun lalu Pak Perbetulan tahun lalu Kita mengadakan Survei Kemampuan literasi informasi Di UPH Dan Kita hasilnya not bad Kita dari 5 Kita dapat poin 4,5 Tapi memang Ada beberapa area Yang harus diperbaiki Satunya memang adalah Mahasiswa UPH ini Ternyata Kurang Lihai Kurang Apa ya Kurang Ya Kurang lihai ya Kurang Kurang Ber skill Untuk Membedakan fakta Dan mungkin Yang kedua Itu Mahasiswa kita ini Kurang mampu Untuk melakukan Paragraf sintesis Jadi Kurang Parafrase Dan Pengutipan Mereka Masih kurang Dan juga yang terakhir itu Adalah Uniknya Mahasiswa kita ini Jarang menggunakan informasi Di perpustakaan Jadi mereka langsung Lari ke Google Atau mungkin Lari ke Google Sekolar Dimana Memang Langsung Langsung Bertemu Jadi jarang sekali Menggunakan portal Perpustakaan Nah menurut Pak Reinhardt sendiri Aspek atau Keterampilan Apa lagi yang Paling penting Dan mungkin Perlu ditingkatkan Untuk mahasiswa Oke Kalau Menurut saya Apa yang perlu dilakukan Untuk mengatasi Masalah tadi Mereka harus Mungkin Diperkenalkan Atau Mengikuti Training Literasi informasi Karena Setahu saya Perpustakaan itu Mempunyai program Literasi informasi Yang mengandung Tadi misalnya Bagaimana Mencari Web yang Ataupun Source yang Reliable Jadi Apa Saya pikir Itu akan menjawab Jadi Kalau Apa lagi Yang harus ditambahkan Ya mungkin Apa Kayak Training Ataupun Tapi sebenarnya Sudah ada ya Program itu Sudah ada Tinggal bagaimana Mensosialisasikan Sehingga Mahasiswa bisa Berpartisipasi Lebih banyak lagi Dan lebih aktif Mungkin itu Perhubungan dengan itu Pak Pak Renard sendiri Pernah ikut Atau mungkin Mahasiswanya Pak Renard Sudah berapa lama Ikut program kita Saya pernah ikut Sit in aja Nah Kalau Mahasiswa saya Saya sudah Minta Sebenarnya saya yang minta Dari tahun 2007 Jadi sudah Hampir 16 tahun Dari angkatan pertama Mahasiswa program Biologi Program studi biologi Itu Saya Kirim Untuk mengikuti Program literasi Informasi Di perustakaan Selama 16 tahun ini Pak Menurut Bapak Setelah Mengikuti Mahasiswanya Mengikuti Program literasi Informasi Apa Ada Perubahan Atau mungkin Pengaruhnya Pada kualitas Tulisan dari Mahasiswa itu Sendiri Bagaimana Pak Sangat Tentu saja Setelah mengikuti Program literasi Informasi Kita juga di Prodi Juga Membina mereka Baik itu Melalui Mata kuliah Seperti Metodologi penelitian Ataupun penulisan Akademis Jadi Saya bisa Melihat Hasilnya Mereka Bisa Lebih gampang Nulis TA Tugas akhir Kemudian mereka Bisa menang Penulisan Karya ilmiah PKM Tadi Maupun Kompetisi Penulisan AC Dan itu Bukan sekali Dua kali Jadi beberapa Tahun Berkali-kali Ini menunjukkan Bahwa Pengaruhnya Sangat Baik Ya Pak Mungkin Selanjutnya Mengenai Kejujuran Akademik Dimana Kejujuran Akademik itu Di Indonesia Pastinya Mengenal dengan Plagiarisme Bagaimana Literasi Informasi Itu Bisa Meningkatkan Kejujuran Akademik Itu Oke Kalau Menurut saya Pasti bisa Ya Karena Saya berpikir Kalau kita punya Kemampuan Akan mengurangi Paling tidak Untuk tidak jujur Tentunya Dalam hal ini Kalau kita Bisa Mengerjakan Itu dengan Sendiri Dan mengerti Apa Misalnya Harus Merefraser Atau Harus Meng-acknowledge Dalam citasi Tentunya Kita akan Lakukan Dengan demikian Akan Jauh Mengurangi Kemungkinan Adanya Ketidakjujuran Secara Akademik Atau Plagiarisme Jadi Karena Literasi Informasi Memberikan Training Atau Pengawasan Tentang Plagiarisme Kemudian Terkait Juga Dengan HKI Jadi Dengan demikian Pengetahuan Ini Akan Menjadi Referens Bagi Mahasiswa Mungkin Ini Pertanyaan Selanjutnya Lebih Ke Parenhard Sebagai Dosen Menurut Parenhard Bagaimana Peran Dosen Dalam Literasi Informasi Mahasiswanya Dosen Harus Membimbing Dan Tentunya Harus Menjadi Contoh Jadi Ini Extra Mile Karena Kalau Kita Kasih Tugas Tentunya Kita Harus Periksa Tapi Dengan Kita Membimbing Mahasiswa Akan Lebih Tidak Hanya Tahu Saja Secara Teoritis Tapi Juga Dalam Praktek Dengan Demikian Keterampilan Mereka Dalam Literasi Informasi Meningkat Dan Tentu saja Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Menurunkan Pagian Pertanyaan Pertanyaan Terakhir Ini Terkait Dengan Tadi Kita Sudah Sempat Menyinggung Sebelumnya Tadi Ada Di Pertanyaan Sebelumnya Yaitu Bagaimana Caranya Memsosialisasikan Program Literasi Informasi Ini Kepada Fakultas Secara Efektif Bagaimana Caranya Kalau Secara Efektif Mungkin Perustakan Lebih Tapi Khusus Saya Mungkin Program Karena Setahu Saya Kita Punya Resource Yang Baik SDM Yang Baik Maksudnya Perustakannya Kemudian Program Yang Baik Jadi Bagaimana Semuanya Ini Bisa Diketahui Oleh Fakultas Maupun Prodi Mungkin Bisa Ajak Gathering Tertentu Dengan Fakultas Ataupun Muka Prodi Supaya Mereka Tahu Ada Program Literasi Informasi Dan Bermanfaat Bagi Mahasiswa Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nah Tentunya Pimpinan Universitas Harus Berkomitmen Untuk Membantu Dan Mungkin Bisa Mengintegrasikan Dalam Kurikulum Dengan Demikian Harapannya Bisa Lebih Maksimal Oke Pak Mungkin Saya mau Minta Tolong Pak Renhardt Memberikan Closing Statement Tentang Literasi Informasi Kepada Penonton Kita Di Rumah Masing-masing Kemampuan Literasi Informasi Sangat Penting Bukan Saja Untuk Proses Belajar Tapi Juga Untuk Research Dan Ini Manfaatnya Besar Sekali Karena Dengan Mempunyai Kemampuan Paling Tidak Akan Berdampak Kepada Kualitas Yang Lebih Baik Pendidikan Yang Lebih Baik Dan Juga Mengurangi Plagiar Jadi Saya Pikir Program Literasi Informasi Dari Perusahaan UPH Sudah Sangat Baik Dan Saya Berharap Bisa Dapat Dimanfaatkan Secara Maksimal Pagi Kita Semua Baik Terima Kasih Pak Renhardt Sudah Memberikan Waktunya Untuk Kadir Di kursi Panas Kita Hari Semoga Kedepannya Pak Renhardt Semakin Sukses Juga Kembali Ke Pendidikan Atau Mungkin Kehidupan Akademik Pak Renhardt Semoga Terberkati Dan Memberkati Banyak Orang Sampai Ketemu Lagi Pak Renhardt Mari Pak Pak Sampai Pak Saab Pak Sampai Terima kasih.